Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Yogyakarta telah membuka pendaftaran calon legislatif selama 14 hari dimulai pada Senin 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Pembukaan pendaftaran calon legislatif di KPU Kota Yogyakarta sesuai proses tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Dilakukan selama 14 hari dimulai pada Senin tanggal 1 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Jam buka pendaftaran dilayani dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun untuk hari terakhir pendaftaran akan dilayani dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat jelang tengah malam. Ada pun berkas yang perlu dipersiapkan yakni dokumen pengajuan partai politik dan dokumen daftar calon yang dilampiri pesetujuan ketua dan sekretaris partai. Bagi partai yang akan mendaftarkan calegnya sebelum menyerahkan dokumen fisiknya ke KPU Kota Yogyakarta terlebih dahulu berkas tersebut diinput ke sistem informasi pencalonan. Jika berkas dinyatakan lengkap maka KPU akan memberikan bukti tanda terima dan berita acara. Namun apabila tidak lengkap partai politik akan diberikan tanda terima pengembalian. Sehingga kalau Kota Yogyakarta ada 5 dapil itu 40 kursi. Sehingga setiap partai bisa mengirimkan maksimal 40 bakal calonnya di setiap pengajuannya. Sehingga harapannya kita kalau dilihat dari 2019 ada 413, 18 partai tentunya. Kalau dikalikan umpamanya maka kemungkinan 720. Tetapi kalau pernah terpidana itu juga wajib dicantumkan minimal jedanya 5 tahun ya boleh mendaftar. Yang wajib dicantumkan adalah yang pertama terkait dengan surat PN tersebut, yang kedua putusannya. Hingga saat ini bakal calon legislatif masih fokus melengkapi persyaratan sebelum mengunggah di aplikasi sistem informasi pencalonan. KPU Kota Yogyakarta akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memfasilitasi bakal calon dalam pengurusan persyaratan diantaranya dengan Rumah Sakit Pemerintah, Pemkot, Polresta, dan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Jogja melaporkan.